Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Maulizan masih berteka-teki Bekas ketua UMNO bahagian Tebrau Datuk Maulizan Bunjang tidak menafi atau mengiakan Beliau antara tiga walod atau panglima perang UMNO yang akan menyertai perkataan nasional Beliau yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Diram ketika ini tidak mahu memberi sebarang jawaban terhadap persoalan itu Saya tak nak komen apa-apa dulu dan biarlah masa yang menentukan Katanya ketika dihubungi mengulas kabar angin beliau antara beberapa bekas pemimpin UMNO di Johor yang akan menyertai PN Maulizan yang juga bekas exko kerajaan negeri berkata pada masa ini beliau ingin berehat dan menumpukan perhatian terhadap keluarganya Ditanya sama ada-ada pernah diberitahu atau didekati pemimpin PN Beliau mengakui mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin PN Saya memang mempunyai hubungan baik dengan rakan-rakan pemimpin Saya berkawan sampai sekarang ujar beliau Beliau yang digantung keahliannya selama enam tahun oleh UMNO berkata Pemimpin pati itu kini sudah tersasar daripada perjuangan asal Maulizan bagaimanapun mengakui tidak pernah menyalahkan pati atas penggantungan keahliannya Pati tak salah, cuma pemimpin-pemimpin yang mengemudi pati sudah lari daripada matlamat perjuangan asal Katanya ketika sebelum ini memberitahu saya tidak pernah dipanggil lembaga disiplin pati Atau diberi peluang membelah diri berhubung tindakan penggantungan itu Sinar harian para rabu melaporkan ketika-tika panglima perang UMNO dari Johor itu adalah pemimpin berpengaruh Dan mempunyai jawatan penting dalam pati itu sebelum ini Pada Isnin, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ketika ini Barisan kepimpinan gabungan pati sedang memuktamadkan urusan berkenaan kemasukan 10 bekas panglima perang UMNO itu